Oke, balik lagi sama gue Aldi Rains, di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ISRWheel, yoi! Hari ini gue lagi sama Ford Ranger, Ruby, lagi di Hardi Classic Car Interior, tempatnya artis ganti interior. Gue mau inilah benerin interior. Masar, oi! Abis kencing? Abis kencing? Apaan? Lo mau ngapain ke sini? Kan lo udah lupa sama gue. Hah? Lo ngapain ke sini? Mana ada? Lo udah lupa? Mana mungkin? Aku lupa. Lo apa ini? Wess, 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 wess. Jangan lo. Mas, Iki, aku pengen konsultasi tentang interior. Lo bilang apaan sih? Eh? Norak nih. Gak lah, lo parkir. Masa gak tau mau gitu? Gak, gak, gak. Lo parkir jangan bikin yang adep ke sana, coba. Biar keliatan gitu Gue pengen liat Apaan sih ini mobil Parkirin mas Ya gue parkirin Udah gini aja lah Udah stop Mobilnya HSR ya ini Mana Ini mau diapain nih Ini kayaknya harus dicela nih mobil Tapi Ini udah dimodifikasi Udah mas Ini basicnya Ford Ranger Jadi modifikasi itu selera sih sebetulnya Seleranya Aldirais kayak gini Maksudnya Kayaknya mobilnya Gede sih Mobilnya gede Iya lah gede Berotot Tapi Stikernya aja bagus nih kayaknya Kayaknya bagus stikernya Stikernya bagus Tapi gak tau ini overall mobilnya kita harus ini kali ya Mas Lu mau ngapain kesini kotanya Lu mau pamer kan Bukan Bukan pamer Cuma kan biasanya kan kalo gue beli mobil apa Lu pasti ngikut beli Bukan kak Gue sih gak mau hogah naik Ini mobil kehutan Ini buat kehutan Ini HSR Udah ketahuan mobil Mobil branding Ini pasti Pasti Apa namanya Ngerjainnya Minta sponsor semua deh kayaknya Enggak mas Terus gimana Enggak lah ini gue dikit gue beli Mana aja Ini ini cup nih udah gue ganti tuh aircap Ini gak cuma nempel doang nih Tapi ini emang bolong Bolong kok ada airnya Iya ya Kok ada airnya ya Ini Oh iya sini Cacau Ini 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 Tapnya udah gue ganti Emang emang ini Terus ini gue tambahin Terus Ini konsepnya apa gue tanya Ini konsepnya off-road mas Off-road Yoi Kadang mobilnya 4WD Terus Kayak lampu-lampunya Ini kan kayaknya gak original semua Weh lampu-lampunya terang mas Jangan sembarangan Nih Tuh lu liat Oke lah ya Lampunya bagus Ini pasti punyanya Ini ya Apa Punya siapa lampunya Enggak gue beli Beli sama siapa Beli diri Hah Beli diri Nyala gak Kok gak nyala sih Gak nyala Ini mah rusak Tuh Second ya Nyalah gak Enggak Ini nyala gak Enggak Second ya Ini mau pamer mobil tuh Mau liatin lampunya Apa Oh Harus di starter mas Nih Tuh Keren kan Iya Iya Tuh Ini basicnya mobil apa mas Ini basicnya Ford Ranger Ford Ranger Yoi Modif kayak gini Berapa lama Hampir Dua bulan lah kemarin Hampir dua bulan Jadinya kayak gini Bagus Bagus Kayak gini Bagus Cuman ini belum selesai Makanya kenapa gue dateng mau kesini Itu Enggak lah Ini ini kalau kita liat Banyak aja udah Udah gede begini Kayak kontainer Terus Coba Gue naik bisa Wah Enggak goyang loh Ini cocoknya bukan untuk di Dalam kota Ini mobil cocoknya untuk di Hutan Iya Buat Untuk di hutan Buat berburu Buat berburu Oke lah Velgnya HSR Bagus lah ya Gak berani dia Mungkin Mungkin yang dimasuk Ini kali Mas Maaf mas ya Gue kasih tau Ini velgnya Bukan sembarangan HSR Apa tuh Ini Forge punya Ini ring 20 Lebarnya 12 Lebar banget ya Lebar banget Berarti memang cocoknya Buat di mobil apa Ya double cabin Ini Ini makanya pasti Gak bener nih Aldi nih Kenapa Lihat Udah baret-baret nih ya Velgnya Mas Ini udah baret-baret Ini baru kelar modifikasi Sekarang gini ya mas Namanya mobil Ya Baret-baret pemakaian itu Wajar Gak wajar lah Wajar dong Coba jual Laku ya Ya kan Ini gak mau dijual Ini buat dipake Kalau misalnya mau api Mobilnya Eh lu juga Velg lu Apa kabar Baret-baret Demper lu nabrak tiang Nabrak apa waktu itu dik Trotower Trotower Diam lu tabrak Tapi Tapi mahalan ini Ini apa velg gue Sama-sama Hsr sih Ini sih Kalau sama yang mana nih Sama velg mana Velg bio Jauh lah Ini apa nih Maksudnya apa Itu maksudnya footstep Mas Kuat gak Ini orang norak banget ya Gak untuk diinjek-injek gitu kuat Ya iyalah mas Ini bukan pajangan Coba naik Coba ya Tuh Ya anjir Interiornya jelek banget Gue gak mau ya Kalau disuruh bikin interiornya ini ya Jelek Tuh Ininya protol semua Ini kayaknya mobil bekas tambang Yang berpuluh-puluh tahun Gak pernah dipake Bukan mas Bukan Ini memang sengaja gue cabut Supaya gak ada penumpang belakang Jadi mobil ini Dilarang menumpang Tapi kalau ada cewek yang numpang Boleh gak Di depan lah Mas Di belakang Ya kan siapa tau Tiga cewek satu sampean kan Gak bisa mas Bisa kanan kiri oke Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gue jarang liat mobil kayak gini Jadi gue mau Apa ya Gue Apa Dibilang jelek Ceritanya lu mau ngerosting mobil ini Ceritanya gue pengen Ini Apa namanya Pengen jelekin mobil ini lah Tapi ini bukan di bidang gue Tapi gak apa-apa Gue komplain-koplain aja Boleh Boleh Apalagi Ini jujur ya Ini gue nebak nih Mobil pasti dari tambang Bener gak Lo ngomong aja Soalnya ini busuk nih bagian dalemnya Pertama Keduanya List-listnya ini Semuanya masih Apa Bukan masih oke Busuk semua Rusak maksudnya Ininya tuh Gak rusak mas Kalau rusak gak bisa dipakai dong Gak Tetep bisa dipakai tuh Warnanya begini Udah kayak orang gak pernah pake skin care Terus ini Handlenya Liat sini nih Ini dakinya Dakinya ini lumpur Mana? Lumpur Liat Semuanya pasti lumpur Kenapa di wrapping Itu salah satu Biar ketutup Liatan rapi Padahal dia gak mau ngeluarin budget lagi Untuk ngechat Acelera Ini aja Pilokan nih Mana ada pilokan ini Stiker dari Mas Dekal Wey ngaco kau Ini pilokan Mana? Ini loh Acelera Mana pilokan Gak ada Cok Tuh Terus mana bisa dia bikin-bikin Bisa lah Ini namanya printing Max Dekal Yoe Terus atas ini apa? Ya coba Ini kalau buat di kampung saya Di Blora oke lah ya Iya denger-dengar Blora baru punya pesawat ya? Oh iya dong Itu kalau pulang kampung cepet Tuh Liat Ini apa? Fungsinya apa? Itu roof rack Buat rack ya? Iya Buat apa isinya? Buat taruh mantan Segala macem Taruh di atas Tuh Ini sebetulnya Mobil ini Mazda apa Ford Ford Kok ininya Mazda? Mana? Ini ngaco ini orang Tuh Mazda Jadi gini loh Yang punya sebelumnya Namanya Dadan Dipanggilnya ada Nah ini punyanya Mazda Maksudnya Maz Dadan Bukan Maz Aldirais Bukan Kan ini dari sebelumnya udah begini Gue bingung kalau setiap dia bawa mobil ke sini Mobilnya rusuk Busuk semua Mas Tapi enak ya Kalau punya mobil kayak gini Jalan-jalan Gak usah nyari cafe buat mongkrong mas Ini cocoknya buat yang mempunyai Tambang Mempunyai Apa namanya? Apa? Tapas sawit Sawit Buat ke hutan-hutan Ini cocok banget Tapi kalau untuk di dalam kota ini Menurut gue ini Kalau anak gue liat Ini takut pasti Kenapa? Kok takut? Mobilnya kebedaan Pasuk ke kompleks Kalau kita ngomongin masalah fungsi mas Mobil kayak gini tuh Memang bener Kalau peruntakan utamanya adalah di hutan Ditambang gitu ya Tapi sebenernya dalam kota pun juga masih oke Masa? Iya lah Kok bisa oke? Lo bawa jalan masih enak Bawa nongkrong keren Ya kan gak repot Keren katanya nongkrongnya Kalau emang susah sih ya Kalau udah umur tua itu Pasti rata-rata seleranya ya Deda sama ayam makan Tapi yang Sudah 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 jadi sekarang gini mas Terus gimana? Gue mau minta tolong mas Apalagi? Jajaniornya busuk banget kan Selalu minta tolong terus Minta kasih duit gitu loh Minta tolong tiap hari Ya udah ya udah Nih Gimana? Kita transfer dulu Nah tuh udah di transfer Transfer gak ada semenit Transfer apaan gitu Tapi Tapi oke lah Maksudnya overall mobil ini Dari luar Walaupun gue gak pernah liat Keliatannya maco Tapi kalau kita liat per detail Berantakan guys Belum halus Detail dalemnya Coba Coba Lu review bagian dalemnya dong Kalau kita udah melihat dalemnya Udah paling males ya Nanti ujung-ujungnya Kolaborasi ya mas Hargailah pekerjaan orang Jangan minta kolaborasi ya Gak apa-apa Aman aja Bukan buat mindir orang Yang minta kolaborasi Tuh liat Ini pintu udah hancur Mas Bautnya gak ada Mana Bautnya gak ada Ih tadi ada loh Terus Mas pegang jadi gak ada Cover steer begini-begini Ini yang layak dilihat Apanya ini Gak ada mas Ini bekas Pasang jok mobil di tempat orang lain Mana Ini Gak tahu Gak tahu Lihat jahitannya begini Tuh Berarti maksudnya ini tuh udah di retrim gitu mas Ini udah di retrim Terus jahitannya begini Ini kalau kayak gini jahitannya bagus apa jelek Ini sangat bagus Layak Layak untuk dibuang ya Layak untuk di 0,5 Aduh Emang ya Kita liat luarnya Kelihatan keren Oke Tapi dalamnya kayak gini mas Itu dia mas Makanya gue gak mau Sesuatu itu Terlihat bagus dari luar Dalamnya pun juga harus bagus Dalamnya harus bagus Tapi tempat yang bagus Dan cocok Untuk di bagian interior Itu gimana mas Hardi Classic Car Interior Tempat artis ganti interior Iya lah Kalau gak artis Boleh gak pasang disini Boleh Artis aja pasang Apalagi orang biasa Yoi Sadet Panas tapi AC-nya panas juga ini kayaknya Enak aja AC-nya dingin Paul Jamin Tapi agak-agak bau gimana gitu ya Kayaknya bau-bau lumpur nih Terus gimana ini kalian Apa Sampai liatin deh kamera ini Ini parah semua sih Untuk interiornya Ya jadi gimana dong Tapi Menurut lu masih bisa diperbaiki gak mas Ya kalau semuanya ada duitnya Pasti bisa Ada sih Gue ada budget sekitar 50 juta lah 50 juta Iya Oke 50 juta interior ini Gue kerjain Hah Banyak banget ya 50 juta interior gini doang ya Kan pake bahannya bukan bahan kulit Lu kan gak tau ya Yang gue kerjain itu berapa-berapa juta 50 juta murah lah Serius Sekelas Aldirais yang punya HSR wheel ya kan Amin Itu HSR tuh Iya lah Pelg gue Kan Gaya kan pamer kan Pelg gue katanya Iya Sekarang gini Kalau gue kan jualin keliatan Lu kan enggak Lebih enak diliat matanya Interior fashion Emang keliatan Nih contoh tuh Di Avanza itu Interior lu kan Oh Enggak lah Kecuali sampe tanya Makanya jualan pelg mas Hampir gampang keliatan Enggak 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 Cintailah pekerjaan Mu Atau Atau Cintailah orang tuamu Sadi Iya benar ya Karena bagaimana juga Orang tua itu pasti Doa yang paling mucarab itu Oh iya 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 Tapi interior ini harus dibangkusin Menurut gue G totseng Tapi yang penting Mas Aldi ini ada dana, ada duit, ini pasti bisa jadi bagus. Tapi kalau nggak ada dana, nggak ada duit, percuma sama yang kesini ngapain minta kolaborasi. Males gue. Enggak lah. Gue juga udah nggak mau kolaborasi ya, mah, Hardi Klasik. Iya lah, lu sekali-sekali tuh. Kalah-kalah saing gue sama artis-artis lain. Gila-gini itu. Ya Allah! Mas! Hah? Belum lunas! Hah? Udah di tenang-tendang. Ini berada did share ya? Mana? Ini. Cuma 70 juta gue bayarin deh mobilnya. Mau nggak? Mau gue kasih orang? Kata lo jelek, mobilnya busuk. Enggak. Kalau cuma 70 juta nggak apa-apa lah. Ya 70 juta mungkin kondisi bukan yang kayak gini lah. Kondisi adul parah lah. Ini kan kondisi. Ini gue udah ngerubah semua, udah gue perbaikin semua, mesin segala macem. Cuma gara-gara wrappingnya aja nih. Di wrapping biar nggak kelihatan catnya dekir-dekir. Jadi bodinya jelek. Oke sih. Velgnya jelek. Oh, velgnya. Oke. Jadi, yaudah lah. Pokoknya interiarnya lo bayar aja, mas. Ya udah. Lo siapin dana. 30 ya? Gue beresin. Gue rekomendasi tempat yang hardy classic aja pokoknya. Kok, eh. Orang itu kalau mau rekomendasiin, tempat orang lain. Kalau lo mau rekomendasiin, harusnya gue rekomendasiin. Boy, gue rekomendasiin kalau kalian mau ganti interior di hardy classic. Kenapa harus di sini? Di mana tempatnya? Di Jati Ben... No, no. Nggak tahu kan? Di sini. Tuh. Jalan Cikuni Raya nomor 44, Bekasi Selatan. Ya kan? Kenapa harus di hardy classic? Yang pertama, bahan yang digunakan? Wadidaw. Wadidaw. Ya kan? Bukan bahan-bahanan. Gue tahu nggak bahan-bahanan? Ada. Bahan A bilangnya B, bahan B bilangnya C. Itu nggak boleh. Ini udah keras banget. Ya, karena... Terus yang kedua, jahitannya rapi. Masa siswa tahu dia? Iya, karena dia sudah menggunakan mesin. Mesin apa namanya? CNC ya? Semuanya juga jahit menggunakan mesin. Mesin apa namanya? Yang itu, yang pola itu. Mesin CNC. CNC udah pakai mesin. Ya kan? Jadi nggak ada nih. Jahitan-jahitan kayak gini nih. Nggak ada. Nih, kayak gini nih. Yaudah lah. Nggak ada. Yang ketiga. Apa lagi? Pengerjaannya sangat cepat. Dan akurat. Iya kan? Nggak ada tuh mobil nunggu-nunggu lama di sini berapa ini. Nggak ada. Tapi kan harus booking, mas. Loh, iya makanya. Ini, ini. Lo bisa masuk sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 28. 28 Desember ini masuknya nanti awal bulan. Eh, awal bulan. Pertengahan bulan, Januari. Pertengahan? Iya, karena kita waiting list, mas. Wih, sombong. Bukan sombong sekali. Mana waiting list orang kosong? Dijip Allah, ini udah sore, udah mau keluar. Ini aja ada berapa mobil? Ada 10 mobil lebih kali. Hah? Mau lihat? Mana orang tadi gue dateng ke hadapan? Apa dari tadi perasan? Taduh lo. Apaan? Ini kan mobil gini ya. Gue sungkan kalau sombong sama dia itu. Pekerjaan kita, pekerjaan apa. Mas, masih liat. Loh, gila ada mobil ganteng. Yaelah. Mobil yang nabrak rotoar. Ngapa nih pamer-pamerin? Di belakang mobil ganteng. Ada mobil ganteng lagi. Coba kita lihat. Lihat kan? Apa ini mobil warna biru-biru gini? Ini mobilnya para S-Mode. Para S-Mode? S-Mode. Kenapa dijual? Karena gak punya duit. Wah, ternyata. Tuh. Saya gak mau sebenarnya ngerjain mobil-mobil gitu. Cuman sayang aja Aldirais punya duit, yaudah gue kerjain. Kita lho ngerjain begini. Ini project, mas. Ini full carbon? Ini full sweat, full carbon, full segala-galanya. Semuanya cuan. Kalau yang ini bolehlah dipamerin. Jangan yang ini, jangan yang depan. Lho lihat ini punya siapa? Gak tau. Gak tau kan? Gak tau. Gak usah dikasih tau kali. Gak usahlah. Ini punya Ustaz Yusuf Mahsur, mas. Jadi kesini tuh ada Ustaz, ada... Emang kalau... Ini orang. Itulah, makanya gue udah males banget kolaborasi sama lu. Kenapa? Karena artis-artis semua sih. Sedangkan gue bukan artis. Jujur aja, ini bukan punya gue, mas. Ini punya kuya-kuya. Kuya-kuya? Kuya-kuya. Iya. Lu kan digantiin sama orang lu. Kuya-kuya. Eh, mas Uya. Eh. Udah lah. Gitu aja. Yaudah. Gitu aja, mas ya. Gue kalau main project, lu bilang gue sepi. Lu keparahin nih mobil apa? Coba. Mana? Hah? Mobil lu gak ada harganya sama ini. Ini lu buat beli mobil yang punya lu itu dapet 10 apa 15. Serius lu? Iya lah. Defender. Siapa yang punya? Jarang yang punya, walaupun punya duit. Wah, keren lampunya. Keren ya? Lampunya karena di tempat siapa? Gak tau. Enak aja lu. Lu mancing-mancing gue promosiin produk orang. Mas, gue minta dalam ya. Gue ada budget. Ya, 30 lah. 30? Tapi gue minta dalamnya rapih semua, mas. 30 oke lah ya. 30 kerjain gak ya, Kak? Kerjain. Ya, gak. Kalau gak mau kerjain ya udah gue pulang nih. Gak apa-apa, Sonoh. Gue gak butuh ini. Gue pulang ya. Gak butuh. Balik aja sana, balik-balik. Yaudah lah, Boy. Kayaknya kita cari tempat lain aja lah. Orang yang sudah mempercayai Hardy Classic, gak mungkin ke tempat lain. Sana, balik. Gak butuh saya kerjaan begini. Padahal kita sebenarnya membutuhkan, guys. Diarin aja. Kok jadi galakan dia sih? Sebagai konsumen yang baik itu memberikan... Feedback? Omongan yang baik. Omongan yang baik? Iya. Dia menghina saya, dia bilang saya gak ada project kan. Bukan gak ada project. Oke, gitu aja pokoknya. Biar teman-teman tuh semua tahu. Aduh, iya. Udah. Jadi, gini. Kenapa alasannya? Ya karena itu tadi. Kalian harus booking juga kalau mau masuk ke Hardy Classic. Supaya apa? Jangan sampai nih, pekerjaannya belum bisa dikerjain nih mobil. Tapi mobil udah dibawa ke sini. Jadi mobil gak ada apa-apain. Iya, gak ada apa-apain. Itu jadi sia-sia. Makanya mending booking dulu. Kalau udah booking itu paling pekerjaan satu-dua hari lah. Tapi lo percaya gak sama gue? Percaya lah. Yaudah kalau percaya. Hardi Classic, Hardi Classic. Kita jadwalin. Oke? Oke. Deal. Siap. 30 juta ya. Iya. Siap. Like lagi. Terima kasih Mas Aldi Rais yang selalu ingat Hardi Classic. Segitu dulu video-video kali ini. Ingat interior, ingat Hardi Classic. Ingat velg, ingat ASR. Ingat velg, ingat Hardi Classic. Sampai jumpa di video kali ini.